Intro Kabar gembira langsung datang dari seorang Tasha Kamila Melahirkan anak kedua di awal tahun, wah pasti bahagia sekali ya Tasha ya Oke nanti kita akan lihat kebahagiaan mereka seperti apa Dan yang pasti pemirsa, bicara soal meniti karir seorang Po Alpa ini ternyata ya Meniti karir selama 4 tahun ini gak mudah, mau tahu jatuh bangunnya seperti apa? Ini dia Intro Pas lahiran Ar, aku ngelarang dia untuk kayak kamu gak boleh ngeliat di sebelah sana Karena perut aku di belek, kali ini dia kayak ngeliat deh Setelah kayak sempet nanya-nanya juga ke dokter, kayak itu insisinya di tempat yang sama atau enggak Kali ini lebih penasaran dan lebih berani untuk melihat di area perut Untuknya ya mingsan sih Jadi selama operasi berlangsung ditemenin si sama suamnya, alhamdulillah bisa ditemenin Terus kali ini dia lebih terharu ya, pas Ar kayaknya Kayak yeay, Ar kita udah lahir, kalo pas sekarang dia sampai kayak terharu banget gitu Gak tahu kenapa, gak tahu Dia menurut kayak, oh baby is here, sebetulnya nangis gitu Sebentar aku lagi terharu kayak, iya 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 Ya mungkin karena kemarin adik senjalan ini kayak terimpan-terimpan buat sakit aku Jadi gak merasa ini sebuah kayak miracle Tapi ini bisa buat selamat Tentunya sangat-sangat bersyukur ya, banyak sekali menikmati merkah yang Allah berikan ke kami gitu sebagai keluarga dari mulai Tapi alhamdulillah lulus, S2 nya dengan hasil yang memuaskan juga udah selesai kuliahnya Bisa nyamperin aku tepat waktu ya, bayinya gak beronjol Tuhan Jadi masih bisa menemukan juga ketika aku lahiran Dan sekarang juga hands on banget juga sama anak-anaknya ya Karena sekarang punya dua anak dan kerasa banget sih maksudnya harus butuh effort lebih gitu Untuk bisa ngasih kasih sayang dan juga berbagi waktu dan energi untuk buah anak itu Dan alhamdulillah sener banget sih ada Randy gitu kan Jadi ada partner aku lah yang bisa saling bantu untuk mengurus anak Dan dia juga sangat-sangat perhatian juga sama aku Jadi gak pengen aku juga terlalu capek Ngasih aku waktu untuk recover juga Sekarang sih masih ada beberapa kontrak yang harus dijalani sih Jadi yang berjalan seperti biasa aja sih Belum ada rencana untuk mengurangi juga Tapi pastinya kalau pasca lahiran ya aku butuh lah ya Sekitar satu bulan gitu kan untuk recover Untuk bisa optimalin juga beradaptasi sama bayi yang baru lahir Jadi paling aku istirahatnya sih sekitar satu bulan Untuk pemulihan pasca lahiran ya Karena pas di perut tuh kayak kadang masih suka jealous gitu Ternyata dia seneng banget punya adik Dia kayak begitu aku selesai operasi Dia langsung nanya gitu pas aku di kamar gitu kan Dia nungguin tuh di kamar Adik mana mama? Adik mana? Ntar ya adik masih belum ada Mama juga ketemu adik Akhirnya ketika ketemu pertama kali juga Seneng banget ya Dia kayak unhappy banget ada punya adik Kayak gitu Terus dia kayak gemes banget sama adiknya Kayak adik semuanya kecil Mimpinya kecil Kelinganya kecil Terus dia main-mainin gitu Dia gemes banget sih Terus dia kayak Mama aku boleh gendong adik gak? Ya padahal dia juga masih kecil tadi Jadi kayak Ya udah kita pegangin gitu Jadi Alhamdulillah sih ternyata reaksinya Di luar dari ekspektasi aku ya Mungkin dia bakalan cuek aja gitu sama adiknya Ternyata dia ngerasa happy juga Dan seneng banget punya adik Alhamdulillah Nah itu dia Sampai-sampai gue udah gak mau berteman ya Jadi kayak takut aja gitu Jadi Takut dimanfaat ya? Iya Jadi kalo ada yang maaf-maaf ya Maaf ini mah maaf Kalo ada yang minjem duit ya Bukan gak ada, gue ada Nih gue kasih aja dah Mendingan daripada minjem-minjem gitu Jadinya gue Jadi takut Terus udah gitu kalo masalah duit Urusan sekarang Bangidung Gitu Jadi kalo apa Nggak duit sama Bangidung aja ya Urusan sama Bangidung Tapi gue udah ngomong sama laki gue Kadang-kadang gini Pak kalo mau dia minjem-minjem Ya udah jangan dikasih Gak apa-apa Tapi kita kasih duit gak apa-apa Kayak gitu Lebih begitu kan kita mah Dari pada minjem Tanggu jawab dia Kasihannya nanti di akhirat gitu Kok supaya dukanya 4 tahun Berkarir gitu Kok strafira Terus itu menjalani karir Di Jadi artis gitu Apa sih kalo supaya dukanya kok Ih supaya dukanya banyak tau Cuman kita nikmatin aja ya Dukanya Dukanya ditipu Selama 3 tahun itu kan Dukanya ditipu Terus senangnya Penal-penal artis-artis ternama Artis-artis besar Kita belajar Lebih Banyak Kita dirangkul Kita diajarin Sama senior-senior Kayak gini Kayak gitu Kayak gini ya dunia internet Kan sempet nangis Gua mah dulu Kenapa dulu gua Dulu gak dibully Bukan dibully Bukan dibully Dunia artis kan dulu begitu ya Kalo ketemu Kita mah kagak paham Weh Allah ketemu Rapi Awud Gua pulang-pulang nangis Kalo malaki gua Kalo masih baper gitu ya Baper kan kita kagak paham Dulu mah begitu Cara ngomongnya dia gitu Kalo artis-artis kalo ketemu begitu ya Begitu Cuman gua kagak paham Gua nangis Gua minta berhenti sama hidung Gua berhenti aja jadi artis Kenapa emang kok Ya karena belum bisa menerima Gitu loh Kan kalo kita mah orang Betawi mah conggah Ya kebangetan conggah Wah gini Wah deh kaget digubis gitu Ngerti gak sih Ditegur gak ditangkep Gitu baper gitu Awalnya mah awalnya begitu Sampai akhirnya kuat Gimana kok Awalnya kuat Seperti apa ya kok Keteguhan hatinya Keteguhan hatinya awalnya kuat Karena Yaudah gua pikir kerjaan aja lah Sekarang Apa yang gua nikmatin Sekarang kan gua dikenal sama orang banyak Jadi kayak belajar lagi gini Ah gua memanfaatkan diri gua Sekarang gua Harus bisa apa nih Selain alis dilempeng-lempengin Bibir merah-merahin Kayak gitu sih intinya Ya Alhamdulillah Sekarang orang lebih kenal Bukan gua sebagai penyanyi biduan Komedian Begitu Begitu Kan dulu kita kan biduan Belajar dari bang itu Apanya komedian Enggak Belajar dari Ayah Ajis Om Partor Rino Nose Bang Denny Itu dari dia gitu Dirangkul sama dia Udah lu jadi diri lu udah begini cukup Gak usah dibuat-buat Begitu Makanya Bertahannya gua seperti ini Dan gua sampe sekarang ini Sampe detik ini Gua masih nanya Bang gua masih bagus ngga bang Begini gapapa po Dengan bahasa-bahasa betawi lu Yang kadang-kadang nyeloteh Yang orang kagak ngerti Gitu Pertahani gitu diri lu Begitu lu gapapa noraknya lu Emang kayak saya masih norak ya Kadang-kadang Gapapa Makanya di saat 2022 Orang bego naik down Ya kayak gua gini Orang pintar mah udah banyak Ya kan Banyak dah Yang orang bego kayaknya kagak ada Gitu Masih kalo ada yang manggil Ya cumanan tawarannya 250 ribu Masih begitu Nah kan udah ketauan mobil kita Sekarang bensinnya udah sekali naik aja Udah 500 ribu Asisan kita Orang kaya Apanya Sampean 500 ribu bensin Bepe Kita po bukan orang kaya Tapi orang bahagia Orang kaya belum tentu bahagia Ya Nah iya Nah iya begitu po Kita mah jangan bilang kaya Kita bilangnya orang bahagia Orang kaya belum tentu bahagia Gitu Selamat untuk Tasya Kamila dan keluarga Dan yang pasti sukses selalu untuk Po Alfa Oke Kalau gitu langsung aja kita lihat cerita lain dari selebriti Indonesia di minggu ini Tapi tentunya setelah jeda yang berikut ini Kaya 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 Kaya